Saya Hodijah Makarim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah Variable bebas dalam metode eksperimen Teman-teman mahasiswa Pada kesempatan yang lalu Saya pernah memproduksi beberapa video Yang terkait dengan konten metode eksperimen Di antaranya adalah metode penelitian eksperimen Contoh judul skripsi eksperimen murni Kemudian perbedaan kelas kontrol dan kelas eksperimen Juga tahapan eksperimen murni Nah pada kesempatan ini Saya akan sampaikan Tentang variable bebas dalam metode eksperimen Jadi judulnya adalah Variable bebas dalam metode eksperimen Nah teman-teman mahasiswa yang sedang berniat Akan menyelenggarakan penelitian Dengan menggunakan metode eksperimen Itu kita lihat metode eksperimen adalah Suatu usaha mengetahui Akibat ya dari suatu perlakuan yang kita berikan Pada variable yang akan kita teliti Nah apa tujuan dari metode eksperimen Adalah untuk meneliti pengaruh Jangan lupa teman-teman bahwa Tujuannya adalah untuk meneliti pengaruh Bukan melihat sebab akibat Jadi tujuan metode eksperimen adalah Untuk meneliti pengaruh dari sebuah perlakuan Yang kita berikan terhadap suatu variable Yang sedang kita teliti Jadi apakah pengaruhnya besar, kecil, kuat, atau lemah Nah kalau kita meneliti dengan menggunakan Metode eksperimen Itu apa kelebihannya dibandingkan dengan metode lain Jadi metode eksperimen itu punya Kelebihan sangat efektif di dalam Mencari sebuah hubungan Tapi pertamanya adalah kita ingin melihat pengaruh Yang utamanya Nah setelah itu baru kita lihat Hubungan antara variable yang satu dengan yang lain Itu adalah kelebihan dari metode eksperimen Nah baik teman-teman sekalian Kita lihat dulu bahwa Variable apa saja yang ada pada metode eksperimen Kalau kita akan melaksanakan eksperimen Yang pertama adalah variable bebas Yang kedua variable terikat Dan yang ketiga adalah variable kontrol Yaitu variable pengendali Nah apa itu variable bebas Yaitu variable yang dapat kita manipulasi Secara sengaja kita bisa melakukan sesuatu Pada variable bebas itu Nah sedangkan variable terikat adalah Variable yang dipengaruhi oleh variable bebas Dan kemudian variable pengendali Atau variable kontrol Itu adalah untuk mengimbangi Atau mengontrol ya Apa yang kita lakukan pada variable bebas Jadi saya ulangi variable dalam metode eksperimen itu ada tiga Variable bebas Variable terikat Dan variable kontrol Sebagai variable pengendali Nah baik teman-teman sekalian Variable bebas dalam metode eksperimen itu adalah Variable yang dimanipulasi oleh kita sebagai peneliti Bentuk manipulasinya ya sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing Dan bidang masing-masing ya Kemudian variable yang mempengaruhi variable lain Yang menjadi sebab berubahnya variable lain Itu yang disebut dengan variable bebas Nah jadi kalau kita lihat di dalam istilahnya Kita mengenal variable independen ya Jadi itu termasuk ke dalam karakteristik variable bebas Lalu bagaimana dengan variable terikat Nah di dalam metode eksperimen Variable terikat itu adalah variable dalam suatu eksperimen yang tidak dimanipulasi Ya jadi kalau variable bebas kita manipulasi Tapi variable terikatnya tidak dimanipulasi ya Kemudian variable terikat ini adalah variable yang akan diukur Yang tidak dimanipulasi ya Apa adanya Jadi untuk melihat perubahan Atau efek yang disebabkan oleh variable bebas yang telah kita lakukan manipulasi terhadap variable bebas tersebut Nah jadi kalau sudah itu dipahami sekarang kita lihat variable kontrolnya Variable pengendali Yaitu variable yang dikendalikan Agar tidak mempengaruhi sebab akibat dari variable bebas dan variable terikat Ya jadi variable bebas dan terikat ini Dikendalikan oleh variable kontrol Nah baik teman-teman sekalian mudah-mudahan ini dapat menjawab beberapa teman-teman yang bertanya Bagaimana menentukan variable di dalam metode eksperimen Nah jadi kalau kita lihat saya ulangi ya Saya tekankan bahwa pada variable bebas Yaitu variable yang mempengaruhi variable lain Lalu variable yang menjadi sebab itu juga disebut variable bebas Sebab ya Kemudian kalau kita lihat lambang matematikanya itu dilambangkan dengan variable X Pada perguruan tinggi tertentu menggunakan istilah peubah Sama saja variable itu adalah peubah Jadi saya ulangi ya Variable bebas lambang matematikanya adalah X Jadi variable X Jadi ditulisnya seperti itu Nah kemudian bagaimana variable terikat Variable terikat yaitu variable yang dipengaruhi Variable yang menjadi akibat Yang terikat menjadi akibat Yang variable bebas adalah sebab Sebab akibat Nah jika variable bebas berubah Maka variable terikat juga akan berubah Jadi akan mengikuti Variable terikat itu akan berubah jika variable bebasnya juga berubah Nah di dalam penulisan lambang matematikanya Variable terikat ini dilambangkan dengan y Jadi istilahnya kalau sudah dikenal oleh mahasiswa Hubungan antara atau pengaruh antara variable X dengan variable Y Pengaruh antara variable X Variable X mempengaruhi variable Y gitu ya Jadi X dan Y Jadi kalau kesimpulannya seperti itu ya Jadi kalau variable terikat itu adalah akibat Sedangkan variable bebas itu adalah sebab Nah mana yang dimanipulasi adalah variable yang sebab Yaitu variable X gitu ya teman-teman sekalian Ini melengkapi video-video tentang metode eksperimen Yang telah pernah saya produksi beberapa waktu yang lalu Ada sekitar 6 video tentang metode eksperimen Mudah-mudahan ini bisa makin Apa namanya memberikan semangat kepada teman-teman mahasiswa Yang akan memilih metode eksperimen Sebagai metode penelitian yang digunakan dalam rangka menyusun skripsi Demikian mudah-mudahan lancar penelitiannya Semoga cepat lulus Mohon maaf bila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh